Kau nyanyikan matmu ini, oh sayang Walaupun ia berlaku 24 tahun yang lalu, kespembunuhan yang melibatkan pasangan bomohia itu Mo'afandi Abdul Rahman dan istrinya, Masnah Ismail yang lebih dikenali sebagai Mona Fandey, masih diingati sehingga hari ini sebagai kesejenayah paling sensasi di Malaysia. Dengan bantuan pembantu mereka yaitu Juraimi Husin, pasangan itu membunuh ahli Dewan Undangan Negeri Batu Talam, Datuk Moh Maslan Idris dan memotong badannya kepada 18 bahagia. Keratan badan mangsa ditanam di dalam lupeng dalam 1.8 meter di sebuah rumah yang tidak bernombor di Uludung, dekat Rau. B. Pahang, pada bulan Julai 1993. Bagi menyembunyikan jenayah mereka, lubang itu kemudiannya ditutup dengan simen. Namun, tetapi mayat yang, di siang, tersebut ditemui oleh pihak polis ketika Juraimi, yang ditangkap atas kesalahan dadah, mengakui dan membawa pihak polis ke tempat kejadian. Setelah dibicarakan, ketiga-tiga mereka didapati bersalah oleh Makam Tinggi Temerloh pada tanggal 9 Februari tahun 1995 dan dijatuhkan hukuman mati. Menurut berita harian, kes Monavande sangat panas sehingga ia mengaburi semua kes sebelum itu, termasuk penggunit, perompak dan pengedar dadah yang paling dikehendaki, Kalimutu Pakirisami atau Bentong Kali, yang ditembak mati di Medan Damansara pada tahun 1993. Dia juga mengatasi populariti kes perompak dan pembunuh Gotak Chin atau nama sebenarnya Wong Shui Chin, yang mencetuskan keganasan pada akhir 1970-an sebelum dia ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1981. Dikatakan bahwa sebelum digantung, Gotak Chin sering menyebabkan kekacauan di penjara dengan menyerang Warden Penjara dan bertarung dengan banduan lain. Walaupun di sebalik tirai besi, cerita sensasi tentang Gotak Chin tidak pernah padam. Hal yang sama juga berlaku bagi Kesmona dan Afandi. Orang awam nampaknya taksuk dengan kekuatan sihir hitam mereka walaupun mereka terkunci dan dibawa pengawasan di penjara. Ada yang mendakwa bahwa Mona Fandai bebas untuk masuk dan keluar dari penjara kajang, malah mempunyai masa untuk berpesta. Begitu juga dengan Afandi yang telah dipenjarakan di penjara pilih. Sama ada ia benar atau salah, tidak ada yang dapat mengemukakan sebarang bukti untuk membuktikan kabar angin ini. Apa yang membimbangkan adalah apabila mitos semakin diterima sebagai fakta oleh masyarakat tempatan. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Penjara, Datuk Omar Muhammad dan memberitahu berita harian bahwa beliau sering ditanya mengenai perkara ini karena beliau adalah pengarah penjara pudu ketika Afandi dan Juraimi menjalani hukuman di sana. Antara soalan yang sering beliau terima setiap kali pulang ke kampung untuk bercuti adalah 1. Adakah benar bahwa Mona dan Afandi seperti ini atau seperti itu, dan sebagainya. 2. Bolehkah mereka masuk dan keluar dari penjara sesuka hati kerana mereka menggunakan ilmu hitam. 2. Adakah Mona benar-benar keluar penjara untuk minum teh tarik dan adakah dia benar-benar menari di luar penjara. 3. Ketika itu, terdapat banyak laporan media sensasi yang berlaku di mana mereka memberi amaran kepada saya bahwa sebagai pengarah penjara pudu, saya terpaksa melakukan sesuatu mengenainya dan tidak memalukan jabatan itu, kata Datuk Omar Muhammad dan Menurut Datuk Omar, orang ramai sangat berminat dengan pasangan itu sehinggakan cerita atau kabar angin yang tidak terbukti pun akan menjadi berita hangat dan tersebar dengan begitu pantas. Datuk Omar berkhidmat sebagai pegawai penjara untuk lebih daripada 30 tahun dan beliau boleh jamin bahwa semua cerita tersebut adalah tidak benar dan apabila mereka, besalah, dimasukkan ke penjara, mereka tidak akan dapat keluar walaupun mereka menggunakan sihir atau mempunyai kuasa gaib. Beliau yang membantah dengan semua cerita tentang kuasa ilmu hitam Mona dan Afandi berkata bahwa walaupun ilmu hitam, M adalah fenomena populer terutama di kalangan orang Melayu, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan adalah maha kuasa dan pencipta semua. Oleh kerana habar angin hangat mengenai pasangan itu, Datuk Omar berkata beliau terpaksa untuk menyoal dan menguji Afandi sendiri. Datuk Omar memberitahu bahwa beliau memutuskan untuk memanggil timbalannya dan beberapa pegawai penjara pudu senior untuk berjumpa dengannya di sebuah hilik di penjara dan mengarahkan Afandi dibawa ke sana. Beliau faham mengapa kaki tangannya bimbang untuk meninggalkan dia bersendirian dengan pembunuh tersebut tanpa gari. Malah, dalam penjara semua perkara boleh berlaku, namun pegawai-pegawai tersebut menurut arahan dan menunggu di luar dengan terpaksa. Mereka kemudiannya mengintai ke dalam bilik tersebut melalui cermin kecil untuk memulakan perbualan. Daruk Omar meminta Afandi untuk bercakap tentang kuasanya dan bertanyakan tentang bagaimana dia boleh membukalah pisan pintu dan masuk dan keluar dari selnya dengan bebas seperti yang didakwa. Boleh kamu beritahu saya bagaimana kamu boleh buka gari dan buka kunci pintu? Bolehkah kamu berbuat demikian? Tanya Datuk Omar. Afandi kemudian menjawab sambil ketawa, Sudah tentu saya pernah buka pintu sel, tapi hanya yang tidak dikunci oleh pengawal. Jawaban jujur Afandi sudah cukup untuk memberi jawaban kepada Datuk Omar tentang soalan-soalan yang sentiasa ditanyakan kepadanya. Itu adalah satu-satunya bukti yang beliau perlukan. Namun sebelum Afandi dibawa pergi, Datuk Omar bertanyakan sekali lagi, Jadi betulah kamu tak boleh buka gari atau kunci dengan tangan kamu? Yang mana dijawab oleh Afandi dengan, Tidak Tuan. Dengan ini Datuk Omar agak yakin bahwa Afandi jujur dengan beliau. Malah, Afandi mengakui bahwa pengawal penjara telah menjaganya dengan baik, seolah-olah cuba mengatakan, bahwa dia dan tahanan lain tidak akan menimbulkan masalah jika mereka dijaga dengan baik. Selepas pertemuan ringkasnya dengan Afandi, Datuk Omar berkata beliau juga meminta untuk bertemu dengan Juraimi. Beliau bertanyakan soalan yang sama kepada Juraimi. Ketika pertemuan mereka, Juraimi memberi tahunya tentang bagaimana dia memotong mangsanya kepada 18 bahagian. Dalam penjara, Juraimi hanya makan dan tidur, yang membuatkan berat badannya terus bertambah. Oleh itu, pihak penjara menghasilkan pelan kecergasan istimewa untuknya. Setiap hari dia diarahkan untuk berjalan ke hujung lorong untuk bersenam. Kesimpulan Jika kita dengar penjelasan oleh bekas ketua pengarah jabatan penjara, Datuk Omar, maka benarlah segala tuduhan dan kabar angin yang tersebar selama ini adalah mitos mata-mata. Tiada bukti yang menyokong dakwaan yang dibuat terhadap pasangan Mona Fandey dan Afandi. Seperti biasa, masyarakat kita lebih sukakan cerita yang panas walaupun ia tidak benar. Walahualam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.